Intro Timnas Voli Putra Indonesia bersiap untuk menghadapi tantangan di AVC Challenge Cup 2023 yang akan digelar pekan depan. Kompetisi ini akan berlangsung dari tanggal 8 hingga 15 Juli 2023. Timnas Indonesia akan berada dalam grup F bersama dengan Bahrain dan Sri Lanka. Laga pembuka Timnas Voli Putra Indonesia dalam AVC Challenge Cup 2023 akan berlangsung pada tanggal 8 Juli melawan Sri Lanka. Kemudian, pada tanggal 10 Juli, mereka akan bertanding melawan Bahrain. Pelatih Timnas, Coach Jeff, sedang sibuk mempersiapkan strategi untuk menghadapi turnamen ini. Ia juga mengisyaratkan adanya perbedaan dalam pemilihan pemain untuk posisi oposite. Di ajansi Grand Prix 2023, Coach Jeff memilih memanggil Dimasa Putra sebagai oposite. Sedangkan untuk AVC Challenge Cup, Riva Nurmulki yang akan tampil. Ini menunjukkan perbedaan komposisi squad berdasarkan pembagian tim untuk dua ajang voli tersebut. Selain itu, ada juga perbedaan dalam pemilihan pemain outside hitter. Pada si Grand Prix, Sandi Akbar dipanggil. Namun dalam squad untuk AVC Challenge Cup, Sandi Akbar tidak termasuk. Namun, secara keseluruhan, komposisi pemain untuk kedua ajang tersebut tidak jauh berbeda. Timnas Voli Putra Indonesia telah merilis daftar 14 pemain yang akan berjuang di AVC Challenge Cup 2023 di Taiwan, Chinese Taipei. Dalam daftar tersebut, terdapat empat atlet yang akan bertanggung jawab sebagai Midlay Blocker, MB. Mereka adalah Hernanda Zulfi, M, Malizi, Hendra Kurniawan, dan Cep Indra Agustin. Terdapat perubahan dalam squad, di mana Yuda Mardian Syahputra, seorang atlet senior yang telah berkontribusi dalam sejumlah prestasi tim Nas Voli Indonesia di ajang internasional, tidak termasuk dalam squad. Perannya dalam SEA Games 2023 Kamboja digantikan oleh Cep Indra Agustin untuk berlaga di AVC Challenge Cup. Pelatih Jeff Jiangjie telah memilih pemain-pemain terbaik untuk mengisi posisi Midlay Blocker, dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan tim. Di antara mereka, Hernanda Zulfi dan Hendra Kurniawan telah berperan penting dalam keberhasilan tim Nas Voli Indonesia meraih medali emas di SEA Games 2023 Kamboja. Keduanya juga berperan dalam meraih posisi runner-up di AVC Club 2023 di Bahrain bersama Jakarta Bayangkara Presisi. Selain Hernanda dan Hendra, Colt Jeff juga memiliki M, Malisi dan Cep Indra sebagai pilihan.